Terima kasih semuanya, saya akan menyampaikan pidato saya dalam Bahasa Indonesia. Saya yakin kata menyerah sudah bukan kata yang tidak familiar lagi bagi kita semua. Baik itu kita sering sebutkan di saat kita merasa marah, kita merasa kesal, kita merasa stres dalam menghadapi suatu masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Saya yakin tidak ada lagi kata yang lebih sering kita sebut daripada menyerah. Akan tetapi, kalian perlu dengar satu kalimat ini, bahwa menyerah bukanlah jalan kita untuk bersinar. Ya, menyerah bukanlah jalan untuk bersinar, karena pada hari ini saya manjot sing, akan membuka pikiran Anda semua. Akan tetapi, untuk kita dapat berjuang sama-sama, kita harus sama-sama fight. Karena menyerah bukanlah jalan untuk kita untuk dapat menyerah dan tidak dapat bersinar. Pada saat saya menjadi siswa di sekolah saya, yaitu di sekolah saya yang lama, pada saat saya SMA, saya sangat aktif dalam berbagai kegiatan. Salah satunya mengikuti kegiatan ekstra kulikuler basket. Bermain basket merupakan salah satu kegiatan terfavorit saya karena permainan basket dapat mengajarkan saya melatih, ketangkasan, kekuatan, kerja sama tim, dan juga kesabaran. Akan tetapi, di saat dibalik semua kesenangan saya bermain basket, ada satu masa kelam, yaitu di mana saya merasa saya dikucilkan dan saya merasa saya itu terintimidasi. Kenapa begitu? Tidak hanya dari teman-teman saya, melainkan dari para pelatih saya juga, mereka mengucilkan saya juga, dan akhirnya saya sempat merasakan untuk menyerah dari kegiatan yang sudah sangat saya prioritaskan tersebut. Akan tetapi, berpikiran untuk menyerah pada saat itu merupakan hal yang mustahil mungkin untuk saya karena saya sudah sangat mencintai basket. Tetapi oleh karena tekad yang kuat, saya memutuskan untuk melanjutkan kegiatan ekstra kulikuler basket, walaupun mendapat perlakuan yang kurang pantas karena saya tahu, tujuan yang sudah saya buat dan keinginan saya yang sangat besar dan bulat untuk meningkatkan kemampuan bermain basket, sangat memberikan saya semangat yang menggebu-gebu untuk terus melanjutkan ekstra kulikuler ini. Walaupun banyak rintangan dan tantangan yang menunggu di depan, saya memutuskan untuk melawan tantangan yang akan saya hadapi, terutama karena adanya perbedaan. Dan memutuskan semuanya untuk menghilangkan kata menyerah hanya karena apa yang saya terima. Teman-teman semuanya, saya sebagai Manjot Singh sudah bisa dikatakan terban dari perkucilan, akan tetapi jikalau kamu mempunyai suatu tujuan yang kamu impikan dalam hidup, percayalah, iringi semua dengan doa dan percayalah akan semua pengorbanan yang kamu telah jalani. Karena menyerah bukanlah jalan kita untuk bersinar, Manjot yang kalian kenal adalah Manjot yang sudah sangat terlepas dari kata menyerah dan sudah sangat membuktikan bahwa dia dapat bersinar lebih terang. Kita adalah makhluk hidup yang berbeda-beda, baik itu kanvas wajah kita yang berbeda-beda, kita memiliki hidung yang berbeda-beda, kita juga memiliki kulit yang berbeda-beda. Akan tetapi percayalah teman-teman, Tuhan menciptakan perbedaan itu karena adanya keindahan dibalik perbedaan itu sendiri. Oleh sebab itu, perbedaan bukanlah alasan untuk kamu berhenti melakukan apa yang kamu impikan, tetapi kamu harus bangga dengan identitas kamu dan tetap berusaha sekuat tenaga. Inilah pidato saya tentang perbedaan dan saya yakin perbedaan tidak akan menghentikan jalan kita karena perbedaan itu membuktikan menyerah bukanlah jalan kita untuk dapat bersinar lebih terang. Terima kasih. Bagus, Manjot. Selanjutnya, kita akan mempunyai Mr. Denny untuk memberi pertanyaan dan feedback. Untuk Mr. Denny, time and place is yours. Terima kasih, Joseph. Sekarang, Manjot, terima kasih banyak untuk berbicara. Saya gembira melihat bahwa kamu sekarang adalah versi yang berbicara. Sebenarnya, saya percaya kadang-kadang kita harus berbalansi antara tidak berbicara dan antara mengubah latihan. Jadi, Manjot, saya ingin bertanya kepada kamu, bagaimana kamu tahu ketika waktu berbicara untuk mengubah latihan? Kamu juga mengatakan Inglisi. Sorry, sir. Sorry, sir. Can you repeat in bahasa, maybe, because I can't hear you. Okay. I'll try my best to speak. Thank you. Jadi, terkadang kita akan perlu menyeimbangkan antara tidak menyerah dengan berpindah alur. Mencoba hal-hal yang baru. Jadi, Manjot pertanyaanku adalah, bagaimana kamu bisa tahu bahwa ini adalah momennya untuk menyerah, bahwa ini adalah momennya untuk imitah alur. Thank you. Thank you, sir. Untuk pertanyaannya. Thank you, sir, untuk pertanyaannya. Dan saya akan menjawab bahwa setiap perbedaan itu bukanlah hal yang utama, karena kita semua memiliki talenta di dalam diri kita yang dapat kita ukir. Baik itu sudah kita sadari, walaupun kita masih berdiam diri, akan tetapi ada masanya untuk kita membuktikan ke semua orang bahwa kita mempunyai talenta yang sangat luar biasa, dan talenta itu adalah emas bagi kita. Dan di sini kita juga dapat membuktikan bahwa perkucilan itu hanyalah hal semata, dan perbedaan itu bukanlah hal yang akan membuat kita bersinar. untuk bersinar. Sampai jumpa di video selanjutnya.